Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengamparkan kondisi perekonomian di bulan Februari 2021 menunjukkan sinyal pemulihan yang semakin kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 yang mencapai Rp219,2 triliun atau 12,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun. Sri Mulyani menekankan yang menarik dan positif ialah pendapatan negara sudah tumbuh 0,7%. Tercatat realisasi pendapatan negara akhir Februari 2021 sebesar Rp219,2 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.